Pemirsa hari pertama Jawa Tengah di rumah saja, pedagang pasar Harjo Daksino memilih tidak berjualan. Mereka khawatir jika tetap berjualan, barang dagangannya tidak laku, apalagi mayoritas pedagang berasal dari luar Solo. Beginilah suasana pasar Harjo Daksino, pembelagan Solo, pada hari pertama penerapan program 2 hari di rumah saja yang digulirkan Gubernur Jawa Tengah. Pemerintah kota Surakarta mewajibkan masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak agar tinggal di rumah saja pada tanggal 6 dan 7 Februari. Meskipun hanya berlaku bagi sebagian orang, mayoritas para pedagang pasar Harjo Daksino memilih tidak berjualan. Menurut lurah pasar, Listianto, hanya 25 persen saja para pedagang yang tetap membuka tokonya, sementara lainnya memilih untuk libur karena takut barang dagangannya tidak laku. Bagi pedagang yang tetap berjualan, wajib menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada. Jika melanggar, maka akan ditindak lanjuti dengan menutup tokonya selama 7 hari. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hassan melaporkan.